Hai selamat datang di channel resmi RKO officialstore kali ini kita akan membahas perbedaan antara garansi resmi dan garansi distributor walaupun dengan unit yang berbeda tipe yang berbeda dan spesifikasi berbeda dengan harga yang berbeda tetapi tetap satu nawangan yaitu Xiaomi jadi enggak usah lama-lama Xiaomi lovers langsung aja kita cek di kiri Xiaomi dengan garansi distributor tipenya kebetulan adalah Xiaomi Redmi 1s telnya Anda bisa lihat di YouTube sebelumnya ya ini udah kita bahas dan ini belum kita bahas nanti kita akan bahas lagi di video sesudahnya ini ini adalah kebetulan sebelahkan adalah Xiaomi Redmi Note 4 garansi resmi dan Xiaomi Redmi 1s sorry Redmi 2 belum garansi resmi melainkan garansi distributor berbeda dimana langsung aja kita bahas satu persatu dari depan dulu nah seperti ini tapi sayangnya sebelumnya harusnya kita yang bahas yang sama persis ya dengan tipenya sama tapi tidak masalah ilmu bisa kita cari dimana aja dengan cara yang berbeda-beda Oke seperti ini jadi kalau dari depan tampilannya seperti ini rata-rata hampir semuanya seperti ini kok jadi tidak perlu apa tidak harus menggunakan tipe yang sama tidak masalah seperti kami tadi bilang ilmu bisa dicari dimana aja Oke jadi seperti ini kalau untuk tampilan depan pastinya ada logo tamu kalau tergantung resmi dan distributor tidak ada melainkan logonya sendiri terkadangnya juga tidak ada dan terkadang juga tamu tidak ada segel di sini jadi ini sebenarnya bukan menjadi titik mutlak tolak ukur menjadi perbedaan antara garansi resmi dan distributor tapi ini salah satu ciri salah satu contoh kenapa karena ini juga tampilannya di luar ya stiker bukan tampilan di luar nih bisa kita kupas seperti ini nah ini berarti gampang lah dikupas berarti bukan menjadi ini juga sama bisa dikupas oke nah ini dia letak dimana perbedaan garansi resmi dan distributornya lebih mencolok adalah di belakang kalau garansi resmi ayo Mari kita perhatikan sebelah kanan ya garansi resmi sebelah kanan itu Redmi Note 4 di Redmi Note 4 ini silahkan kita lihat ayo kita lihat untuk di garansi resminya paling bawah ada tulisannya ada PT Sat Nusa Persada TPK oke alamatnya di Rio dan kemudian untuk PT Raja Swasmada TPK artinya PT Sat adalah produsen massal yang sering produksi diantaranya ada Asus Xiaomi apalagi Nokia sudah hampir semuanya hampir semua produk yang diproduksi masalah adalah yang garapan yang ditujukan untuk PT Raja karena Raja yang memberi tender kepada PT Sat jelas ya di sini harus ada dan wajib ada kalau untuk garansi resmi kalau tidak ada ini berarti bukan garansi resmi kalau tidak ada ini ini berarti bukan garansi resmi kalau garansi distributor hanya langsung ini bahkan kalau distributor ini tidak bertuliskan bahasa Indonesia melainkan tulisan bahasa China seperti ini contoh distributor hanya langsung main bahasa Chinanya by China yang blablabla kita tidak paham belum paham masih tetap belajar dan di sini jadi bawah sini wah singgol terusnya sama ya tidak ada kejelasan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kalau Indonesia udah pasti menggunakan bahasa Indonesia sekarang kalau garansi resmi itu wajib punya pabrik di Indonesia setidaknya kalau tidak punya pabrik dia bisa memberikan tender kepada PT Sat ini salah satunya nah oke kalau garansi distributor ini langsung aja tidak ada tulisan garansi eh sorry tidak ada tulisan PT Sat oke itu ada titik mutlak perbedaan yang mencolok dan pasti ini harus kalau tidak ada ini berarti handphone anda adalah garansi distributor kalau tidak ada ini ya berarti anda garansi distributor seperti ini namun keduanya mempunyai garansi sama yaitu satu tahun yang membedakan adalah tadi dari kalau kalau kita bicara dari kualitas jujur kita jujur bahwa untuk garansi resmi ini semua partnya adalah original kalau garansi distributor partnya Allah alam kita tidak tahu 5050 lah ya tetapi tetap dalam packingan berubah handphone baru kalau dijualnya gitu dan garansi setiap satu tahun yang jelas kalau garansi resmi ada tambahan garansi antara charger itu ada garansi enam bulan kalau distributor tidak ada hanya garansi mesin aja charger tidak digaransikan tapi sama keduanya tidak mendapatkan hands-free Oke dan untuk garansinya tepat klaimnya itu berbeda kalau untuk garansi distributor klaimnya langsung di distributor bersangkutan misalnya adalah kebetulan ada bisel ada platinum ada tuan ada wii dan sebagainya ini kebetulan bisel nanti ada di dalamnya ada kartu garansinya dan klaimnya disitu kalau untuk garansi resmi dan ini pun tidak terletak di seluruh univers tidak ada belum ada dan ini hanya di Jakarta untuk klaimnya jadi bisa dikirim ke Jakarta atau anda beli di seller mana bisa dibantu dibantu ke sama pihak sellernya Oke kalau beli di kami ya kita bantu tetapi untuk garansinya itu tidak ada free ya martinya gini tidak ada klaim ke selama klaim garansi tidak ada gratis tetap harus ada biaya untuk yang ada keluarkan untuk garansi distributornya untuk kongkos kirim ke Jakarta itu anda yang nanggung semua ya karena garansi distributor kalau resmi klaimnya anda sangat mudah hampir seluruh provinsi sudah ada garansi resmi apalagi yang semua handphone yang dipegang oleh TAM jadi anda bisa datang langsung ke TAM atau ke Xiaomi Center untuk Xiaomi Center saat ini masih jumlahnya terbatas belum tersebar di seluruh Indonesia jadi anda bisa masukkan langsung ke TAM era Jaya dan ini ada garansinya selama satu minggu ada tambahan lagi garansi satu tahun plus satu minggu satu minggu ada kerusakan diganti unit oleh TAM oke dan ada tambahan yaitu charger itu garansi enam bulan dan bagi anda kaum-kaum muda yang sering otak-atik handphone Xiaomi sangat beruntung kalau anda beli garansi resmi Kenapa kalau Xiaomi ini sudah anda root istilahnya di routing dan lain sebagainya hobi-hobi ngerut ngerut seperti itu anak-anak muda selama handphone anda tidak sebuka segel dan kemudian pada saat Anda butuh garansi resmi ya pada saat ngerut tiba-tiba butuh gagal artinya urut dan sebagainya yang penting handphone masih segel tidak ada anda bongkar baut-bautnya bawa ke server center Xiaomi itu akan masih diterima dan diri pihak Xiaomi akan masih membantu prosesnya dan itu tidak dikenakan biaya kalau memang tidak mengganti sebuah part tetapi kalau untuk distributor Oh jangankan itu baru rusak dikit aja banyakan masih bayar ya ada yang ini klaimnya nanti bayar-bayar jujur aja kita bicara apa adanya gitu kan jadi sini tidak ada diskriminasi dari pihak manapun kami kita sama-sama membangun supaya berjualan dan mengusul atur Ami plus memberikan wawasan kepada seluruh masyarakat Indonesia Oke jadi perbedaannya seperti itu dan ini kalau anda klaim sini tidak bisa dan sebaliknya atau garansi resmi klaim distributor tidak bisa jadi semuanya sama-sama memiliki tempat klaim masing-masing yang berbeda itu perbedaannya jadi banyak yang salah paham kadang Oh handphone Xiaomi aku beli harga murah sekian nih belum kita lihat dulu garansinya apa aku beli Xiaomi harganya kemahalan lihat dulu garansinya apa gitu kan kualitas juga sangat berbeda kita jujur aja kualitas pasti akan berbeda karena ini semuanya partner original dan ini partner kita tidak tahu apa alam partner mereka menggunakan original tidaknya kita tidak tahu bukannya bisa utuh juga yang kepaja kalau secara persentase dari berapa ratus penduduk yang telah membeli 50-50 dari kata mereka tapi kalau untuk kualitas kualitas handphone tetap ori mesin sama ori itu aja intinya mesin sama ori dan garansinya sama-sama satu tahun mungkin cukup itu aja kalau ada tambah silakan komen kalau pertanyaan silakan komen juga silahkan di like kalau suka dengan video kami boleh di-share kemana ada komentar teman-teman dan sebagainya sama-sama saling kita berbagi mu dan kalau anda mau jari handphone ini gimana caranya klik ada link yang nanti di bawah itu adalah klaim grup kami di Facebook Anda bisa order di sana tanyakan kepada mereka mereka penghuni di sana tentang gimana kualitas barang kami jual dan kepercayaan terhadap RK official store sudah hampir semua orang yang sudah sudah order di kami walaupun jumlahnya belum banyak karena kita baru juga program RK official store ini untuk berdiri ya sebelumnya ada di grup yang lain tapi kita project baru di RK official store mungkin cukup itu aja ya terlalu panjang labor sudah nanti silahkan di share aja komen aja ya silahkan boleh tanya-tanya maupun mempertambah atau menambahkan apa yang belum kami jelaskan sampai ketemu lagi di waktu jangan lupa kalau anda mencari handphone berkualitas dan harga sangat pantas hanya di RK official store dan jangan lupa subscribe channel kami berguna bagi usaha dan bangsa sampai ketemu lagi di waktu salam RK official store